Pemirsa Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Desa Seilama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kelapa merupakan hasil budidaya masyarakat Asahan. Kita akan menjumpai seorang pengrajin lidi kelapa untuk belajar membuat berbagai kreasi menarik. Mari kita langsung saja ke dalam. Saya Kikan Bu. Saya boleh belajar dan melihat bagaimana pembuatan kreasi menarik dari bahan lidi Bu. Boleh, silakan masuk. Kebetulan Ibu sedang membuatnya. Oh iya Bu. Bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan apa saja Bu untuk membuat piringan ini? Bahannya pertama ya, ini ada lidi ya. Lidi kita buat. Lidi kita usahakan mencari yang panjang dan yang masih basah. Yang masih basah. Kenapa harus yang basah Bu? Nanti kalau kering, kita belokkan begini, dia tetap terputus. Satu, dua kali kalau mau kepi ingin kita mewarnai misalnya, warna nggak bisa disarik. Oh nggak bisa nyerap warnanya dengan sempurna ya. Ini jenis lidi yang kita gunakan, jenis lidi apa Bu? Jenis kelapa, kelapa biasa. Kelapa biasa ya? Itu ada dua macam lidi. Satu lidi kelapa salit, satu lidi kelapa biasa. Tapi dua-duanya bisa, tapi yang lebih bagus lidi kelapa biasa. Perbedaan lidi kelapa biasa sama kelapa salit itu apa Bu? Kalau lidi kelapa salit itu memang dia selagi basah mentur, tapi setengah kering nanti dia sudah mentah laku. Oh, bisa patah ya? Iya, kalau ini mudah-mudahan tidak laku. Oh, berarti kita lebih bagus menggunakan lidi kelapa biasa ya Bu? Iya, betul. Kalau kita mau membuat piring yang seperti ini, yang ada warnanya, yaitu langga warnanya. Ada yang ada warna cerpainan. Ini pewarna apa yang biasa kita gunakan? Ini yang warna tekstil, yang biasa untuk kepakaian. Oh, berarti lebih bagus kita biar lebih bagus warnanya ya? Beneran, memang tidak boleh ini kalau untuk rumah tangan. Oh, iya. Terus selanjutnya bahannya apa lagi Bu? Bahannya termasuk tali. Tali ini alat membantu kita mengikat pertama kalinya. Sebelum kita ganti pakai tali bibi. Oh, tali untuk di dasar ya? Iya, betul. Kalau kita teruskan ini kurang lantus karena ada nampak talinya. Oh, gitu. Alat-alat itu, pertama kita ada ini pisuk. Ini untuk mempipis gini. Iya, biar. Supaya dia bisa menelitik. Iya, Bu. Dan itu ada ini nampil. Ini nanti pemutul supaya bisa kita lentur. Iya, lentur dulu ya. Dan ini alasnya. Alasnya ini ya nggak harus ini apapun bisa ya. Tapi di sini inilah. Iya. Nah, ini ada poten ya. Alatnya termasuk itu penggaris standar pembatas gimana nanti kita memikat. Oh, biar ukurannya nggak salah-salah ya? Iya, betul. Dan itu ada satu lagi ini. Bintang pangkas. Ini alat untuk memotong bikin. Ah, iya, Bu. Nah, cara pembuatannya itu gimana, Bu? Langkah pertama apa yang harus kita buat? Sebentar ya. Ini kita pakai, sebentar dulu. Oh, iya. Saya bantu ya, Bu. Dalam satu piring itu ada lidi 70. Dan kita perlukan 70 lidi. 70 lidi ya? Dan itu lidinya harus panjang ya, Bu? Iya. Jadi ini coba kita tira ya. Kita cari ini. Nah, begini. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya kan? Oh, iya. Itu kena gini ya. Maka kita bikin gini. Ini kan dia. Kita bisa hitung ya, nak ya. Ini 7 pilarnya. Dalam satu ini ada 10. Oh, iya, iya, Bu. Iya, iya, Bu. Jadi dia ada 7, 10, maka itu kita bikin di sini ada 10 ya. 10 lidi ya, dipisah-pisahin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Ya, 10, kita kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, ini udah langsung setalian ya, Bu? Dibentuk di susun dulu. Setelah ini kita apain lagi? Kita ambil tangan. Oh, iya, iya. Kita ambil tangan. Kalinya ini ada memang ukurannya, Bu? Enggak, itu tergantung kita mau. Besar. Iya, karena ini nanti kan dibuka. Enggak palah harus pakai ukuran seberapa. Yang penting juga sampai. Oh, iya. Ini kakik pun ibu kerja. Kita mengatakan kayak gini. Supaya dia jangan berserak. Kalau saya pakai tangan saya? Ibu bantu, kamu bantu. Boleh. Tapi kalau nggak mungkin kita dua terus kerja terus. Kalau kamu bikin sendiri kan, pokok sendirian, nggak ada kawannya. Yaudah kakik kita maju satu, nggak apa-apa. Gitu kan? Iya, biar-biar saya lihat. Jadi mau bantu, Iya, iya. Ini kan, ini. Sebetulnya di sebelah sini gini, Pak. Oh, gini ya, Bu. Nah, ini. Ini tadi 10. Ini 10. Cara menyusunnya pertama kita ambil 3. 3 dulu ya, Bu. Di sini juga 3. Kita masukkan ke sini. Lihat ke sini, kan? Tidaknya. Udah itu 2. 2, ya. Di sini juga 2. Masukkan ke bawahnya, kan? Udah itu 2 lagi. Beti yang di sebelah sini memang tetap harus di atas, Pak. Ini kan di atas semua, diusahakan pangkalnya. Ujungnya di bawah. Sesudah kita anang, ujungnya semua di atas, pangkalnya yang di bawah. Oh, dia bersungfling ya, Bu, ya. Jadi kalau kita bantu, kita ikan ke bawah. Atas yang ini. Sama juga ya, Bu? Sama. Terus ini 3, 2. Terus ini 3, kan? Terus 2, 2 lagi. Terus 2. Terus ini 3 lagi. Baru kita masukkan ke sini, talinya. Oh, langsung disambung aja ya, 2 kalinya. Karena nanti kan dilepas. Ini pengikatnya gini aja. Supaya nanti bisa... Ditarik kembali ya. Jadi tidak perlu diikat sampai mati. Ini, Bu, belajar untuk kini berapa lama, Bu? Cumanlah ya. Itu sebetulnya ke anuan kita. Kalau kita memang ada hobi di situ, 2 jam sudah bisa. Dari pertama kali, Bu, coba ini bisa langsung cepat ya, Bu? Iya. Karena ini kalau memang kita ada... Suka lah yang ketika-ketika kini, ya kan lengok aja, sudah bisa. Apalagi kita ceritakan cara-caranya. Soalnya pun murah sekali. Harganya juga murah. Nggak kalah banyak modalnya. Gimana? Iya. Kita dikesan. Oh, direketin 2 kali ya, Bu? Biar masaknya biar dia agak kencang ya. Baru kita ambil lidi ini, kita pukul ya. Nanti, menunjuk salingnya. Nah, coba kamu pukulnya nih, Bu. Iya. Mulai dari sini, Bu. Iya, dari padang. Jangan dikin, nanti dia tutus. Nah, jangan rata-jangan rata. Tidak rata. Ini kira-kira sepanjang apa? Iya, lagi sedikit lagi. Iya, sudah sedikit. Coba kamu pukulnya pelan-pelan. Masih dulu, Bu. Nah, jangan pelan-pelan aja. Kalau pukul lagi, dipukul lagi. Iya. 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 Baru ditandai lagi sebelah sini. Dipukul dulu lagi sebelah sini. Coba pukul sedikit. Coba pukul sedikit. Ini kita gila biasa panas. Sini. Sudah, sudah. Kita tandai. Ini ditandai dari ujungnya? Iya. Iya, di tempat kita di sini aja. Ditandai supaya tempat kita mengikat nanti. Oh iya. Berarti emang enggak harus diukur dulu ya? Enggak, karena kan kita taksirkan seberapa. Terus masukkan ke sini. Jadi menurut macam mana tadi tadi? Terus sampai ke sini. Nah ini masukkan ke sini. Ini tegang aja sebelah sini. Tegang sebelah sini kamu megangkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Semua. Kemana tadi ukurannya? Ini bukan. Oh, biar sampai dipasih ukuran yang kita tambahin tadi ya? Iya kan? Baru di sini kita cek. Kalau enggak dipukul di sini kan enggak bisa. Oh, putus. Lalu, kita pukul ke sini. Kita simpul di sini. Supaya jangan lepas. Lihat. Ini kita buka. Ini kita buka. Oh, dibukain. Ya, kita agak cerot. Ya kan? Kita buka. Kita buka. Oh, diletakin ya. Lalu digunting. Lalu digunting. Lata-lata. Soal. Iya. Dari sebelah sini dia pun. Tenang-tenang. Gunting. Jangan kena yang barang. Lagi. Potong lagi, enggak kabar. Enggak kabar. Enggak kabar. Enggak kabar. Bukul lagi sekitar. Enggak campanya. Enggak. Enggak. Jadi, kita tadi membuat dasarnya ini. Ya, Bu. Jadi kita sekarang tinggal tahap menganyam. Menganyam, ya. Iya. Ini. Kan ini empat. Kita ambil dua di sini. Dua kondisi di sini. ini kan 1,2,3,4 ini pun 1,2,3,4 ini kita naikkan 2 oh iya jadi yang dari sini yang dari ujung 2 ini kita letak tim kita langsung di atas kita langsung di atas kita langsung di atas nah itu kan tempat yang tadi karena ini kan karena ini tadi dia sudah satu bergeser disini pun dia satu bergeser di tempat yang jadi selalu selang-seling ya bu tahapannya ya terus disini bergeser satu kita bikin terus sampai habis kita bikin terus sampai habis coba yang satu tadi ini oh begini ya sini ya bu kita kiri sampai siap kita tarik sesuai kita mau jadinya ini oh jadi semua ditarik ditarik sesuai dengan pola yang ini tadi ya kita kiri jadinya ini sampai lah dia habis terus coba kami coba saya masih belum ngerti ya ini semua kan yang dibawah di atas empat ya dibawah pangkal paling ujung kita masukkan ke bawah Ini pun gantian di sini, gantian di sini. Jadi gantian yang ini pula lah di sini kan? Jadi tetap bersih langsung ya? Iya, macam yang dicocang. Jadi ini untuk lidinya banyak ya? Ini kan nanti lama-lama banyak. Coba bagaimana kamu mencocang rambut? Nah itulah dia, masukkan ini, ini masukkan ke sini, ke bawahnya, bawahnya. Baru yang ini di masukkan ke sini. Nah yang ini pun juga gitu, dan masukkan ke sini, yang ini dilaikan lagi. Soal macam ini, coba bagaimana kamu mencocang rambut? Ya kalau masih belajar, nggak rapi, itu wajar. Ya, nanti udah pintar baru. Yang ini, yang ini di sini juga kan? Ini yang ini dulu pakai kayak gini. Nanti kalau yang ini daftar di kemari gini, dari sini di bawahnya gini, baru yang ini balikkan kemari gini. Balikkan ke atas ya. Nah, dari sini pun ini kan dari satu-satu gini. Nah, gini. Nah, gini kan. Yang ini dimasukkan pula gini, sampai terus ke semua, terus tekan rapat. Ya, nggak rapi, nggak apa-apalah, namanya belajar. Kan ini udah selang, ada selangannya. Ini kan gini, ini kan udah di sini semua. Nah, ini yang, coba. Nah, ini, ini ke sini, kemari. Ini, tapi satu-satu ini, nih. Satu-satu. Terus, terus ke. Macam mana cara mencocok rambut? Kan dia ada tiga. Ini udah selesai, Bu? Ya, ini kan sudah habis. Jadi kalau udah habis, terakhir begini ya. Nah, ini gini. Jadi kalau kita ambil pakai tangan kita sendiri, kan sulit sakit. Ini dimasukkan di mana? Ya, di sini. Kita pakai alat ini, misalnya tajarun koni atau paku atap. Oh, alat bantu. Iya, kita ambil pakai ini. Dinaikin ke atas ya, Bu? Iya, kalau pakai ini kan gampang, dia terus naik, kan? Baru kita. Oh. Lantas ini satu lagi, kita cukir lagi. Pakai ini. Nah, coba. Di sisi yang? Yang sini. Yang sini? Nah, iya. Kalau, aku munggu. Iya. Masukkan ke sini. Oke. Udah. Jadi, udah selesai pembuatan ini, tinggal menggunting. Oh, tinggal dirapinya, Bu, ya? Iya. Jadi, kita pakai alat gunting. Misalnya, ini. Ini kok panjang kali. Kita gunting ke atas ini. Berarti tinggal proses perapiannya aja ya, Bu, ya? Nah, coba. Kalau ini. Kebalik gunting. Oh, kebalik. Iya. Segini-segini. Iya, iya. Jangan sampai lepas aja. Terus. Sebetulnya, kalau gini, kurang pas. Dia begitu gini. Jadi, kalau gini kan, dia sisanya panjang kali. Nah, jadi dari sini aja, Bu. Cerip-cerip. Dari sini, Bu? Iya. Baiknya harus diperhatiin juga ya, arah kepotongan ini, Bu. Iya. Kalau gini kan, ada ujiannya panjang sebelah. Terus. Musing. Ini biasanya satu. Untuk membuat satu ini, kalau ibu sendiri yang udah emang tenaga ahli, yang udah terbiasa beberapa jam, kira-kira? Kalau tinggal membuat aja, ya, satu hari itu sepuluh buci yang bisa siap. Satu hari sepuluh buci. Iya, bisa. Sepuluh keranjang ini bisa diselesaikan ya, Bu? Bisa, tapi ya, tinggal kita, kita udah beli yang udah dikikis itu, kita sudah dikikis lah, gitu istilahnya. Tinggal membuat aja ya, atau sepuluh buci. Satu hari bisa. Nah, Pak Mirsa, ini lidi yang sudah selesai kita anyam. Bu, kalau misalnya kita pengen ngewarnainnya, gimana, Bu? Kayak seperti ini. Ini proses pewarnaannya juga, sama nggak pengerjaannya sama yang nggak berwarnai? Sama. Cara membuatnya, kalau cara membuatnya yang berwarna sama yang nggak itu sama. Cuman bahannya saja. Bahannya ya? Kalau yang nggak berwarna, tentu bahannya juga nggak berwarna. Kalau kita ini kan tentu bercampur yang sudah diwarna. Itu aja. Oh, berarti ini kita letakin peletakan muwarna sama nggaknya, tinggal tergantung selera aja ya? Tinggal cumanapun, tinggal kita lah. Ataupun dia nanti di sini, semacam ini warnanya ada dua ya. Ternyata, di sini yang nggak berwarna, di sini semua berwarna. Ini juga bisa. Tinggal kita lah cuman nanti. Ini berarti ada bahan lidi yang kita warnai. Saya boleh tahu, Bu? Bagaimana proses pewarnaannya? Boleh. Boleh, Bu? Ini adalah tempat pemerebusan lidi supaya kita mau mewarnai. Oh, mewarnainya ya, Bu? Iya. Jadi, ini pemerebusan ini. Pertama, kita ada alatnya seperti ini. Kita kasih empat pemerebusannya. Dan yang satu lagi itu, air dingin sesudah direbus, masukkan ke situ. Oh, ini airnya kita tunggu sampai mendidih, Bu? Iya, air ini nggak mendidih, tapi sudah cukup panas. begini ya, kita mulai bisa? Iya, Bu. Kalau ini kan sudah panas, ini ada yang kita tewaskan. Kita pakai pewarna yang warna ungu ya? Iya, kita pakai ini. Ini airnya nggak sampai penuh kita? Nggak apa lah, karena lidinya sedikit. Oh, iya. Seperti ini dia. Oh. Kita masukkan. Ini nggak ada takaran atau ukurannya? Seberapa? Itu tergantung kita, mau bagaimana warnanya, mau lebih umum, mau setengah umum, kalau setengah umum, sikit aja warnanya. Gitu. Kalau misalnya, ini udah kita letakin warna ya, Bu? Iya. Tapi ternyata, setelah kita kasih masuk lidinya, itu warnanya kurang cocok. Bisa ditambahin lagi warnanya? Bisa diulang lagi. Jadi ini kita tunggu sampai benar-benar panas ya? Benar panas. Tapi kalau misalnya airnya sampai mendidih, baru kita masukin ini, nggak berpemarung? Nggak. Ocehnya, kita masukkan dia panas, sampai mendidih, baru kita masukkan ini, nggak masalah. Begitu udah panas, masukkan, masukkan juga, nggak masalah. Terus, kita rendam di sini selama berapa menit? Sekitar lebih kurang 15 menit aja. 15 menit ya? Baru langsung kita pindahin ke air yang dingin. Iya, iya. Kita taruh air yang dingin, kita angkat, kita tiriskan, kita tunggu. Kita coba masukin ini. Iya, iya. Coba. Kita taruh air yang dingin. Kita taruh air yang dingin. di pingin apa-apa ini? Nggak apa-apa. Langsung di mesukin ya, Bu, ya? Ada air yang dingin. Langsung diangkat? Nggak ditunggu lama, nggak ditunggu lama, Bu. tiga-tiga. Biolongo lama, bu. One's. Halo. high upstairs. Hello. Hi. roster. Hi. Hi. Hm sinu. I-ium. Banyak juga ya Bu hasil-hasil kreasinya Ini jenis-jenis yang bisa dihasilkan dari bahan lidi kelapa ini apa aja Bu? Karena memang setau kita kalau lidi itu ya bukan hanya buat satu yang seperti ini Itu bukan, tapi bisa buat seperti ini Oh piringan ini ya Piringan yang warna juga bisa yang seperti ini Iya Bu ya Ini dari bikin sampul lidi juga bisa ya yang warna-warna kayak gini ya Kalau misalnya ini piringan ini kalau dipasarin kemana aja Bu? Ini terutama ya di pameran-pameran Karena itu ada yang pernah sama di pameran Oh, berarti dipasarin di pameran-pameran ya? Iya, itu ada pesta-pesta Nah, kalau untuk dipesan ini, ini satu ini berapa Bu? Berdua ini Rp5.000 Sama dengan harga yang di warnanya? Ya, karena ini Rp5.000, ini Rp6.000 Karena ini pada proses tambahan kewarnaan Oh Di situ kita menambah bahan Dan juga kita menambah tenaga untuk pekerjaan Kita harus bekerja di pameran-pameran Jadi kalau sekitaran yang pekerjaan ini, ini Rp10.000 ya Bu? Rp10.000 ya Bu? Ya, makin besar makin naik harganya ya Oh, bener begini Ini lebihnya kan cukup Rp70.000 Rp70.000 ya? Ini Rp180.000 ya Bu? Rp180.000 ya Bu? Ini juga sama, ini berapa? Sama, besar kecil harganya Oh, besar kecil harganya sama ya Bu? Karena besar kecil pun lidinya sama Oh, tergantung tinggal panjang ukurannya aja ya? Ya, kita bahkan ukuran seberapa Kalau kecil kita ngarikannya lebih Oke, terima kasih ya Bu Pemirsa, begitu banyak kreasi yang dapat kita hasilkan Dari bahan lidi kelapa ini Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Dalam menemukan perekonomian kreatif masyarakat Sampai ketemu di program Keterampilan Lain Sampai ketemu di program Keterampilan Lain Dari bahan lidi kelapa ini Sampai ketemu di program Keterampilan Lain Dari bahan lidi kelapa ini Terima kasih.